Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah praktikum pengantar biokemia parmasi yaitu Bapak Hadi Kurniawan MSG Apoteker dan Bapak Iswah Yudi SPFRS PhD Apoteker pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 kelas regular A A3, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang asam amino dan protein pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri yang pertama yaitu dengan saya sendiri Wanda Urajil Fijatullah kemudian ada Betsy Yolanda Sinaga kemudian ada Nabila Ananda Putri Siti Jahra Salzabila Taskiyatu Nisa Pasilia Pirma Mia Alpina Hoyria Amanda Yanashari Utami Hansel Pebirian dan yang terakhir yaitu Angga Wahyudi Ada pun tujuan melaksanakannya praktikum ini yaitu yang pertama mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu yang kedua mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu mengasai pengaruh fisik terhadap protein misalnya pengaruh pada pH yang pertama kita akan membahas tentang protein apa sih itu protein protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai membuat molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida molekul protein mengandung karbon hidrogen oksigen nitrogen dan kandang sulfur serta pospor protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus kebanyakan protein merupakan enzim atau sebulu enzim jenis protein lain berperan dalam fungsi atau mekanis seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton protein adalah komponen protein yang terdapat di berbagai jaringan manusia hewan tanaman dan di dalam sel-sel mikroorganisme protein adalah molekul organik yang terbanyak di dalam sel lebih dari 50% berat kering sel terdiri atas protein ada pun unit dasar penyusun protein adalah asam amino asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino NH2 sebuah gugus asam karboksilat COOH dan salah satu gugus lainnya terutama dari 20 senyawa yang memiliki rumus dasar NH2CHR COOH dan dihubungkan bersama oleh ikatan petida dengan kata lain protein tersusun atas asam amino yang saling berikatan berikut adalah struktur asam amino alpha selengkapnya yang pertama atom C alpha dinamakan alpha karena letaknya bersebelahan dengan gugus karboksil atau asam atom H terikat dengan atom C alpha gugus karboksil terikat dengan atom C alpha gugus amino terikat dengan atom C alpha dan yang terakhir gugus R terikat dengan atom C alpha selanjutnya adalah struktur protein struktur protein adalah susunan tiga dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino untuk menjalankan fungsi biologinya protein melipat menjadi satu atau lebih struktur tiga dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-copalent struktur protein berkisar dari ukuran puluhan hingga ribuan asam amino berdasarkan besarnya protein termasuk kedalaman nanopartikel sejumlah protein juga dapat berkumpul menjadi struktur yang besar misalnya mikrofilamen yang terdiri dari ribuan molekul protein yang disebut aktin berikut adalah gambar dari struktur protein struktur protein terdiri dari beberapa komponen yaitu struktur primer sekunder tersier dan quartener struktur primer merupakan struktur sederhana dengan urutan asam amino linear seperti huruf pada linear rantai polipeptida dan tidak mengalami percabangan struktur sekunder merupakan struktur alpha helik dan lembaran berlipat berupa struktur sekunder lembaran berlipat yaitu bentuk bukan helik tetapi rantai sejajar yang ketiga yaitu struktur tersier merupakan struktur tersier protein lipatan keseluruhan rantai polipeptida yang membentuk tiga dimensi tertentu seperti contohnya struktur tersier enzim padat berbentuk globular struktur quartener termasuk derajat persekutuan unit-unit protein yang terdiri dari beberapa polipeptida selanjutnya adalah manfaat protein andapun manfaat dari protein adalah sebagai berikut yang pertama sebagai sumber energi protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat yang kedua membangun dan memperbaiki jaringan tubuh selanjutnya memetuk antibody memetuk enzim dan hormon diperlukan dalam pembentukan tulang ototulang kulit dan darah selanjutnya membangun dan memperkuat memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh dan yang terakhir yaitu membantu tubuh merasa kenyang lebih lama asam amino asam amino merupakan salah satu zat yang penting dibutuhkan oleh tubuh berperan untuk membuat protein guna membantu tubuh memperbaiki jaringan tubuh menghancurkan makanan tumbuh bagi semua energi tubuh dan juga dapat melakukan banyak fungsi tubuh lain pembagian jenis asam amino yang paling dikenal adalah berdasarkan segi pembentukannya atau fungsi biologisnya yaitu asam amino non esensial dan asam amino esensial yang pertama asam amino esensial asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh melainkan harus diproduksi dari makanan makanan sumber asam amino esensial perlu dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang cukup besar agar kebutuhan tubuh akan nutrisi ini bisa terpenuhi selanjutnya adalah asam amino non esensial asam amino non esensial adalah jenis asam amino yang bisa disentesis di dalam tubuh melalui proses transaminasi transaminasi merupakan reaksi kimia yang transfer sebuah gugus asam amino ke asam keton untuk membentuk asam amino baru berikut adalah nama-nama asam amino non esensial yang pertama glisin alanin serin tirosin cystein cystein prolin hidroksiprolin asam aspartat dan yang terakhir yaitu asam glutamate ada pun sumber dari protein esensial yaitu isoleusin isoleusin merupakan BCAA atau branched chain amino asid yang paling banyak membangun otot asam amino ini juga memiliki peran penting dalam mengatur kadar energi dalam tubuh meningkatkan daya tahan tubuh serta memproduksi hemoglobin anda bisa mendapatkan isoleusin dari daging sapi lain itu dari telur susu dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt juga bisa menjadi sumber isoleusin untuk anda konsumsi sehari-hari selanjutnya ada lisin lisin memainkan peran penting dalam produksi berbagai protein membentuk jaringan tubuh hormon enzim dan antibody mengonsumsi asam amino esensial ini dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga agar hormon dan enzim di dalam tubuh dapat bekerja dengan baik ikan dan telur merupakan makanan yang mengandung cukup banyak lisin selain itu anda juga dapat bisa menggunakan lisin dari daging sapi daging ayam makanan laut susu dan produk olahan susu selanjutnya leusin asam amino esensial yang satu ini memiliki banyak peran penting dalam tubuh mulai dari memetuk proses penyembuhan luka memproduksi hormon pertumbuhan meningkatkan kekuatan otot serta mengatur kadar gula darah ikan salmon termasuk dalam makanan yang tinggi akan kandungan leusin sumber leusin lainnya yang bisa anda konsumsi adalah buncis telur kedelai dan kacang-kacangan lanjutnya palin mirip seperti leusin palin juga memiliki peran penting dalam merangsang hormon pertumbuhan dan memperbaiki kerusakan otot selain itu palin juga berperan dalam menyuplai energi bagi tubuh salah satu makanan dengan kadar palin yang tinggi adalah putih telur selain itu palin juga bisa didapatkan dari susu dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt meski jumlahnya tidak sebanyak pada telur treonin jenis asam amino esensial ini memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan jantung dan hati serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan sistem sarap pusat makanan yang kaya akan treonin adalah bayam dan selada air mentah pilihan lainnya adalah ikan tuna ikan nila putih telur kalkun dan kedelai histidin histidin merupakan jenis asam amino esensial yang penting bagi anak-anak hal ini karena histidin memiliki peran dalam perkembangan serta pemeliharaan berbagai jaringan tubuh termasuk jaringan sarap ikan kot daging ayam kalkun dan kacang merah merupakan jenis-jenis makanan yang banyak mengandung histidin metionin asam amino esensial ini lebih berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh tak hanya itu metionin juga dapat membantu tubuh untuk menyerap mineral zinc dan selenium dari makanan anda bisa mendapatkan banyak metionin dari tubuh dari putih telur selain itu ikan dan daging juga mengandung cukup banyak metionin venilalanin berperan penting dalam perbutuhan asam amino lain yang juga diputuhkan oleh tubuh tubuh juga akan mengubah asam amino esensial ini menjadi tirosin dan dopamin yang penting bagi fungsi otak asam amino esensial jenis venilalanin paling banyak ditemukan pada makanan sumber protein nambati seperti biji-bijian dan kacang-kacangan selain itu produk hewani seperti daging sapi makanan laut dan telur juga dikenal tinggi venilalanin kita ada kriptopan kriptopan di dalam tubuh digunakan untuk membuat hormon serotonin yaitu hormon yang mengatur nafsu makan tidur suasana hati dan rasa nyeri daging ayam dan kalkun merupakan selanjutnya makanan yang mengandung cukup banyak kriptopan ikan tahu coklat kedelai kacang-kacangan dan biji-bijian selanjutnya ada ciri molekul protein yang pertama ciri-cirinya yaitu berat molekulnya besar hingga mencapai ribuan bahkan jutaan sehingga merupakan suatu makromolekul yang kedua umumnya terdiri dari 20 macam asam amino asam amino tersebut berikatan secara kopalen dengan yang lainnya dalam variasi urutan yang bermacam-macam membentuk suatu rantai polipeptida ada ikatan kimia lainnya ikatan kimia lainnya mengakibatkan terbentuknya lengkungan-lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi protein sebagai contohnya yaitu ikatan hidrogen dan ikatan ion struktur tidak stabil terhadap beberapa faktor antara lain yaitu pH radiasi temperatur dan pelarut organik selanjutnya yaitu mekanisme uji protein ada pun yang dilakukan dalam mekanisme uji protein ini adalah dengan uji bioret santoprit dan salting out yang pertama uji bioret ada pun tujuan dari uji bioret ini adalah memperlihatkan ada atau tidaknya protein pada sampel dengan cara penggunaan narutan CuSO4 yang bereaksi dengan ikatan peptida dari protein alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu beker glass pipet tetes pipet volume tabung reaksi dan rak tabung reaksi bahan yang digunakan yaitu aquades CuSO4 0,1% NaOH 10% dan yang terakhir yaitu tepung kacang hijau cara kerjanya yaitu dibuat larutan sampel 2% dengan melarutkan tepung kacang hijau ke dalam beker glass menggunakan pelarut aquades yang kedua dipipet 1 ml larutan sampel dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi yang ketiga dipipet larutan 10% NaOH 91 ml dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan sampel yang keempat dipipet larutan CuSO4 1% sebanyak 1 ml dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi dan yang terakhir yaitu amati perubahan warna yang terjadi pembahasannya dalam praktikum terdapat tahap di mana larutan ditetesi dengan larutan NaOH larutan NaOH ditambahkan untuk membasahkan sampel tujuan membasahkan sampel tersebut tidak lain supaya reaksi yang terbentuk antara CuSO4 dengan protein yang terdapat di dalam sampel dapat terjadi lebih cepat setelah penambahan CuSO4 larutan terlihat berwarna biru ungu yang mengertikan larutan positif memiliki protein di dalamnya menurut dari Fitri Yasti selanjutnya uji Santoprid ada pentujuannya yaitu untuk mengidentifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cin-cin benzen alat yang digunakan yang pertama itu gelas ukur pipet tetes gelas arlogi pengaduk penangas air indikator pH timbangan analitik pipet ukur dan pump dan yang terakhir yaitu tabung reaksi bahan yang digunakan yaitu HNO3 pekat kasein dan albumin ada pun cara kerja dalam melakukan praktikum ini yaitu dimasukkan albumin dan kasein tersebut ke dalam tabung reaksi yang kedua ditambahkan HNO3 pekat 1 ml yang ketiga dipanaskan hingga berwarna kuning yang keempat didinginkan dengan air keran dan yang terakhir yaitu ditambahkan tetes demi tetes hasil dari praktikum santoprid yaitu hasil plus yaitu hasil positif jika setelah dicampur HNO3 terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning atau jingka jika dipanaskan selanjutnya selanjutnya uji sel think out tujuannya memperlihatkan bahwa sebagai makromolekul yang larut dalam bentuk larutan koloid protein dapat dipisahkan satu dari yang lain dengan menggunakan larutan garam di valen konsentrasi tinggi ada pun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pipet tetes tabung reaksi yaitu selanjutnya bahan yang digunakan ada albumin 3% buffer acetat pH 4,61 HCL 0,1 dan NaOH 0,1 cara kerjanya yaitu jenuhkan masing-masing 5 mili larutan KCN 3% dan albumin telur sebanyak 1 banding 5 dengan ammonium sulfat pertama-tama tambahkan sedikit garam ammonium sulfat ke dalam larutan protein kemudian anduk hingga melarut tambahkan lagi sedikit ammonium sulfat dan aduk lagi lakukan terus-menerus sehingga garam tidak akan larut lagi setelah itu larutan jenuh saring dan uji kelarutan endapan di dalam air dan yang terakhir yaitu uji endapan dengan reagen milon dan uji larutan filtrat dengan reagen biodat ada pun hasil dari faktikum ini yaitu hasil dari albumin endapan yang diuji dengan milon menghasilkan endapan yang larut sedangkan pada kacien yang dilarutkan dalam milon juga larut dan tidak terjadi perubahan warna berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan sekian penjelasan dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wabilahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh